Hai semua, Cina memang dikenal dengan kecepatan konstruksinya, seringkali kita melihat pembangunan di negara ini selesai dalam waktu yang singkat, bahkan ada yang dalam hitungan hari. Rehasianya adalah Cina memiliki mesin dan alat konstruksi yang canggih, efisien, serta memiliki ukuran raksasa, sehingga dapat mengerjakan suatu proyek konstruksi yang hanya memakan waktu singkat. Di samping itu, Cina baru-baru ini menjadi negara pengekspor alat dan mesin konstruksi yang harganya ini lebih murah dibandingkan dengan sejenisnya. Nah berikut ini adalah rahasia Cina dapat membangun struktur dengan sangat cepat. Dalam membangun suatu gedung atau infrastruktur lain seperti jembatan dan rel kereta, Cina banyak membuat alat dan mesin konstruksi sendiri. Seperti dalam pembuatan terowongan, mereka memiliki mesin perterowongan atau TBM yang memiliki ukuran raksasa dan diproduksi oleh Cina sendiri. Meski pada awalnya Cina ini membeli mesin perterowongan dari pabrik Eropa beberapa tahun yang lalu, namun pada tahun 2019, Cina sudah bisa mengekspor TBM sendiri ke Eropa untuk proyek jalur rel kereta cepat yang menghubungkan Milan dan Verona. Mesin perterowongan yang diekspor oleh Cina tersebut memiliki panjang 155 meter, berdiameter 10,03 meter, dan beratnya mencapai 1.800 ton. Mesin perterowongan buatan Cina ini dapat bersaing dengan Jepang dan Eropa di pasar internasional, karena memiliki harga yang relatif jauh lebih murah. Kelebihan TBM dari Cina ini diketahui dapat menggali terowongan dengan biaya sebesar 10 juta USD atau setara 145 miliar rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dipatok oleh Amerika Serikat, yang mencapai 50 juta USD atau setara 725 miliar rupiah per kilometer. Selain diekspor ke Eropa, Cina juga menjual TBM-nya ini ke Moskow, Rusia, di mana mesin terowongan tersebut memiliki berat 1.700 ton dan berdiameter 10,88 meter. Mesin TBM ini memiliki kelebihan yaitu dapat bekerja secara normal meski dalam kondisi musim dingin di Moskow yang suhunya ini bisa mencapai minus 30 derajat celcius. Selain mesin bor tersebut, Cina juga memiliki mesin bor terowongan buatan CRCHI yang berukuran raksasa. Diameter mesin bor terowongan CRCHI ini 15 meter, panjangnya 130 meter, berbobot 4.300 ton, dan mesin bor ini termasuk salah satu TBM yang terlebar di dunia. Sedangkan dalam proyek infrastruktur Cina ini juga memiliki mesin girder raksasa yang diberi nama The Kunlun. Mesin ini memiliki panjang 40 meter dan mampu mengangkat beban maksimal 1.000 ton. Kunlun merupakan mesin pembuat jembatan kereta cepat terberat pertama di dunia yang dikembangkan secara independen, dirancang, dan diproduksi oleh Cina. Dan Kunlun ini pertama kali digunakan dalam pembangunan jembatan lintas laut di Teluk Meizhou untuk jalur rel kereta api cepat yang panjangnya 15 kilometer dan direncanakan akan selesai pada tahun 2022. Kunlun merupakan mesin yang serba bisa dan kompatibel untuk konstruksi pada BIM rel kereta cepat yang panjangnya mulai dari 24 meter, 32 meter, dan 40 meter. Penggunaan Kunlun ini dapat mengurangi biaya pemasangan girder jembatan sebesar 20% serta meningkatkan proses kecepatan pemasangan girder sebesar 25%. Mesin Kunlun ini juga dapat bekerja di dalam terowongan meskipun sebelumnya harus dibongkar dulu dan membutuhkan waktu 3-5 hari untuk dapat masuk ke terowongan tersebut. Karena hal itulah mesin ini dapat bekerja secara efektif dan cepat di wilayah bagian barat Cina di mana wilayah ini banyak terdapat terowongan, pegunungan tinggi, dan lembah yang dalam. Mesin Kunlun ini terbuat dari material pesawat dan kapal selam berkualitas tinggi namun bobotnya ini lebih ringan. Selain itu, mesin Kunlun ini juga dilengkapi dengan laser sensor matrix yang dapat bekerja secara otomatis saat bekerja di dalam terowongan. Kemudian dalam proyek kereta cepat, Cina juga membuat mesin mereka sendiri. Mesin yang bernama CPG500 ini merupakan mesin peletak slipper atau bantalan rel yang dapat meletakkan slipper pada jalur rel kereta dengan cepat. Mesin CPG500 ini dapat meletakkan slipper sepanjang 300 meter per jamnya lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata mesin sejenisnya yang hanya mampu mengerjakan 700 meter perharinya. Pada Maret 2020 yang lalu, mesin ini juga digunakan untuk pemasangan tahap pertama jalur rel kereta Cina Laos sepanjang 400 kilometer. Lalu pada tahun 2021, mesin ini juga dipakai dalam proyek kereta api khusus penumpang Zhongwei Lanzhou. Proyek jalur utama khusus penumpang ini memiliki panjang total 219 kilometer dan didesain untuk kecepatan kereta sekitar 250 kilometer per jam. Mesin CPG500 merupakan mesin pencetak slipper paling canggih yang dikembangkan di Cina. Dari segi teknis, mesin ini telah diakui dalam dunia internasional. Mesin ini memiliki keunggulan dalam pemakaiannya yang tahan lama, kompatibilitas yang tinggi, serta akurasi peletakan slipper yang tinggi. Peletakan slipper ini dapat diselesaikan dalam 90 menit oleh 30 orang dan rata-rata sekitar 2 kilometer, slipper-slipper tersebut diletakkan dalam satu shift perharinya. Kemudian untuk pembangunan gedung dan pembangunan tinggi lainnya, Cina baru-baru ini mengeluarkan tower crane yang terbesar di dunia. Tower crane yang dibuat oleh perusahaan Zumlion ini mampu mengangkat beban hingga 450 ton yang secara khusus dibuat untuk proyek pengerjaan jembatan Yangtze River Bridge. Alat berat terbesar ini memiliki kemampuan yang mengesankan, selain dapat mengangkat beban seberat 450 ton, tower crane ini juga memiliki ketinggian angkat maksimum setinggi 400 meter. Tower crane ini didesain sedembingan rupa, dikarenakan di tempat proyek jembatan yang akan dikerjakan, memiliki beton perikas seberat 400 ton dan harus diangkat setinggi 400 meter. Untuk proyek lain, Cina memiliki XCMG XCA 1600 yang merupakan jenis all-terrain crane yang dibuat oleh Cina. Mesin crane ini telah mencetak rekor baru dunia pada pemasangan proyek turbin angin di Hebei, Cina pada 2019 yang lalu. Mesin crane ini merupakan all-terrain crane pertama di dunia yang dapat mengangkat beban hingga 1.600 ton dan mampu memasang impeller pada ketinggian 140 meter. Pemasangan impeller dengan crane ini membutuhkan waktu sekitar 40 menit, sementara pekerja lainnya butuh waktu 90 menit untuk memasang dan mengencangkan semua baut yang berjumlah 80 buah. Sedangkan untuk roller crane, Cina memiliki crane terbesar yaitu SCC 40000A. Mesin ini berhasil menyelesaikan proyek senilai 35 triliun dengan memasang 4 cerobong propilen di Cina Utara pada tahun 2020 yang lalu. Mesin ini berkapasitas dapat mengangkat beban hingga 4.000 ton. Dengan kemampuannya tersebut, crawler crane ini merupakan mesin yang terbesar di dunia. SCC 40000A dapat mencakup area seluas 3.000 meter persegi dengan panjang boom 120 meter. Dan untuk mengangkut crawler crane ini membutuhkan 150 trailer yang beratnya masing-masing mencapai 30 ton.